Pemirsa untuk memberikan perlindungan hukum dan memperjelas status tanah, Kementerian ATR BPN memberikan sertifikasi tanah wakaf kepada para penerima, salah satunya di wilayah Kabupaten Kuburaya. Bupati Kabupaten Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan, dirinya mengapresiasi atas program pemberian sertifikasi tanah wakaf yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN kepada para penerima. Ia menambahkan niat baik dari para pemberi wakaf maupun juga penerima wakaf. Memberikan perlindungan maka apa yang diprogramkan ini telah dibuktikan dari beberapa program Presiden Jokowi yang sudah menargetkan dan banyak sekali tercapai sasaran. Muda menambahkan di Kuburaya dengan kondisi wilayah yang cepat berkembang nilai ekonomi tanah, lahan cukup cepat terisi oleh penduduk. Muda menjelaskan yang dilakukan oleh wamen datang menukik kesasaran seperti menyerahkan langsung di pondok pesantren dan kabupaten lain. Yang namanya pelindungan, kepastian hukum terhadap tanah ini sangat penting karena tanah itu sumber konflik. Nah, soal apalagi terkait dengan tanah-tanah untuk lembagaan, lembagaan keagamaan, rumah ibadah, maupun juga semua yang sifatnya untuk sosial, apalagi wakaf, kan wakaf itu kan tentu menyerahkan artinya suatu harta untuk benar-benar digunakan bagi hal-hal yang sangat untuk umat dan untuk kepentingan yang luas. Bupati Kabupaten Kuburaya Muda Mahendrawan menjelaskan, celah-celah tersebut yang kadang dikatakan adanya mafia tanah dan sebagainya. Maksudnya celah-celah supaya jangan dimanfaatkan keliru oleh banyak pihak. Apalagi konflik waris yang kadang persepsinya banyak sekali bisa menjadi satu pemicu. Tirzadialin TVRI melaporkan.